Intro Kabar soalan rencana pernikahan Lesti Kejurah dan Rizki Bilar ramai diperbincangkan sejak beberapa waktu terakhir Pasalnya banyak kerabat selebriti yang memberikan berbagai kode bahwa waktu pernikahan Lesti Kejurah dan Rizki Bilar tinggal beberapa bulan lain Seolah menguatkan kabar tersebut, di momen lebaran Rizki Bilar dan keluarga diketahui melakukan kunjungan dan selaturahmi ke rumah Lesti Kejurah Berdasarkan rumor yang beredar, selaturahmi yang dilakukan Rizki Bilar dan keluarga besarnya di saat momen lebaran bertujuan untuk merencanakan pernikahan Menanggapi rumor tersebut, Rizki Bilar akhirnya buka suara Rizki Bilar secara tegas menegaskan bahwa kedatangan dirinya dan keluarga besar ke rumah Lesti Kejurah dilakukan dalam rangka memperingati hari lebaran Cuma selaturahmi, gak dalam rangka apa-apa ujar Rizki Bilar Sejalan dengan apa yang disampaikan Rizki Bilar, Lesti Kejurah seperti biasa menanggapi rumor tersebut Dengan memohon doa agar segala sesuatu yang tengah ia rencanakan dan akan ia lakukan berjalan dengan lancar Meskipun demikian, dalam kesempatan yang berbeda, ayah Rizki Bilar yang juga turut melakukan selaturahmi ke rumah Lesti Kejurah Mengungkapkan bahwa rencana pernikahan sang anak akan disegerakan di tahun ini Seolah tak menapi hal tersebut, Rizki Bilar dan Lesti Kejurah mengungkapkan bahwa keduanya turut mengamini doa tersebut Berkaitan dengan rencana pernikahan, Rizki Bilar mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki konsep pernikahan impian mereka Namun, meski mengaku telah memiliki konsep pernikahan impian Rizki Bilar mengaku bahwa dirinya cenderung fleksibel sehingga akan menyesuaikan dengan hasil diskusi dan kesepakatan keluarga besar dirinya dan pasangannya Meskipun demikian, Rizki Bilar mengungkapkan bahwa jika menikah nanti, dirinya tentu akan membuat acara pernikahannya berkesan Karena dirinya dan pasangannya harus menjadi raja dan ratu selama satu hari Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh